PANGOGAP WILHAN 3 LEGEND TENI RICER TAMPUBOLON menegaskan anggota organisasi Papua Merdeka menjadikan warga sipil sebagai tameng. Oleh karena itu TENI melakukan tindakan kemanusiaan di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, yang selama ini dikuasai OPM, kata LEGEND TENI RICER TAMPUBOLON, Sabtu, 14 Juni 2024. Dijelaskan, warga yang bermukim di Distrik Bibida sebelumnya dijadikan tameng oleh OPM pimpinan Undius Kogoya. Sempat terjadi kontak tembak sebelum TENI menguasai kembali wilayah tersebut dan tidak ada korban jiwa di warga sipil. Saat ini TENI sudah menguasai Distrik Bibida dan berupaya memulihkan situasi keamanan di kawasan itu. PANGOGAP WILHAN 3 mengatakan sebelumnya OPM pimpinan Undius Kogoya menembak dan membakar Rusli, warga sipil yang berprofesi sebagai supir. Korban ditembak dan dibakar beserta kendaraan yang dikemudikannya dan setelah melakukan aksinya OPM melarikan diri dari Distrik Paniai Timur menuju Distrik Bibida, yang lokasinya bersebelahan dan masih dalam satu wilayah Kabupaten Paniai. Prajurit TENI terus mengejar OPM yang melarikan diri ke arah Distrik Bibida, katanya. Terima kasih telah menonton! Jangan lelok Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!